selamat menikmati 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 oke caranya seperti ini saya selip ujungnya nah ini perbedaannya ini landai ini seperti ini kita buat seperti ini semuanya kita samakan ya semuanya oke saya jelaskan kenapa saya buang ujungnya dibuat landai seperti ini keempat ujungnya ya karena yang kena saat dilakukan pengereman itu hanya bagian ujungnya saja jadi makanya saya buang ujungnya nih dibuang lebih dahulu kalau tidak dibuang seperti ini biasanya yang kena itu bagian ini dan ini saja sementara tengahnya tidak kena itu ya alasan saya dan saya kenapa melakukan ini karena setelah saya teliti ternyata yang kena itu bagian ujung ini saja nih dua-duanya kena sementara kesininya tidak dan kalian kalau mau lebih enak lagi ganti kapas rem honda seperti yang vario ini pakai punyanya yamaha ya punyanya yamaha kapas remnya seperti ini saya kasih contohnya nah yang seperti ini ya kalau mau yang seperti ini harus seperti ini kalau mau ya pakai yamaha insya Allah dijamin ya pakem kenapa? karena ini kapasnya itu lebih pendek lebih pendek kapasnya begitu saya pernah melakukan juga ya di motor konsumen pakam pakam ya kok nama mantap nah ini yang kita pasang sekarang yang lokalan terus yang bekasnya juga ini nih nah ini udah wah ini memang ribuhnya parah kalau mau yang seperti ini punya nya yamaha nah saya buat seperti ini landai itu karena apa? karena supaya lebih kena di tengah bukan di ujung sini nah ini paha remnya sudah ngacung ya karena ini sudah digeser-geser sebelumnya kapas rem habis nah udah tipis lah intinya supaya masih bisa nge-rem dan digeser-geser asma arepnya lanjut setelah dipasang pelek ya ini jangan kebalik pasangnya ini pada bagian dalam nih yang besarnya nah yang kecilnya bagian luar seperti ini nah pelek seperti itunya kita pasang dulu aramnya selamat menikmati kita pasang ini gak nyampe bro akibat di geser-geser seperti ini gak nyampe ya terus ini pairnya di atasnya gak ada nah disini kita buka dulu saja paut paharemnya nah ini ya kita geserkan lagi selamat menikmati terima kasih oke nah terus nyimpen pair ini bukan disini bukan di kabar rem ya tapi disini di paharem karena honda tuh disini untuk motor matic kecuali yamaha yamaha masih di kabar rem oke kita tes hasilnya nah ini ringan ya ke belakang ringan ke depan ringan tapi rem juga tekem ini saya tes ya ini oke jadi itu saja sih sebetulnya triknya untuk pasang ke pasar penokalan gak perlu ribet-ribet oke pertama jangan lupa saya seru lagi ya kalau dari awal tuh perhatikan ya cara kerjanya misalnya bisa ya kalian juga dengan cara-cara seperti ini terus opsi kedua itu pakai ke pasar rem punyanya yamaha yang seperti tadi ya itu pekas bukan pekas honda ya tapi pekas yamaha tapi kalau mau silahkan pakai ya punyanya yamaha seperti itu gak ada masalah ya malah lebih pakem ya lebih enak apalagi pakai orsinya enak ya mantap oke sampai jumpa tutorial berikutnya semoga bermanfaat